hai 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 gua juga belum dan hari ini need for speed unbound dulu tuh temennya woi ehm sebelum lanjut videonya lebih like dulu jangan lupa di sebarang yang banyak biar makin banyak nonton pastinya righty sebenarnya temennya gue tadi udah record tapi korup temen-temen nggak tahu kenapa tiba-tiba file-nya korup dan gue nggak mau ngulang eh nggak mau ngulang jadinya eh apa namanya gue nggak bakalan beli mobil lagi sama nggak bakalan beli modifan lagi ini kayak begitu karena duitnya grinding cok ini gitu kan ya enak aja ini kalau udah korup gitu ya Waduh gue kalau mau beli mobil yang baru lagi nantinya bakalan habis duit gue coy jadinya ini ini gue reverse partsnya jadi udah dunia udah kelar tadinya terus tiba-tiba korup ya udah gue ngulang buat recordnya aja gitu ya kalau untuk ngulang dari awal mulai dari membeli mobilnya enggak sih temennya kayak begitu tapi ya udah langsung aja tuh temen gue tunjukin si Chevrolet Corvette Stingray 2020 yang mana ini generasi need for speed sebelumnya sama sebelumnya kayak nggak ada ya temen-temen ya ya koreksi kalau gue salah setahu gue emang enggak ada denun kayak begitu loh makanya ini mobil yang baru di abon ya temennya untuk kitnya temen ada alkemis yang kayak begini Aduh masalahnya udah enggak first impression jadinya begitu loh karena gue udah selesai tadi duit asemnya ada karbon temen-temen Oh gila banget coy bagus banget cowok dan speedhunter yang ini kayak drag versinya ya temen-temen ya ini drag versinya kayak begitu kalau untuk karbon ini lebih ke track versinya sebelumnya track versinya dan alkemis ini untuk ya harian aja mungkin nih mungkin sih kayak begitu eh langsung aja edit body apart nya nah ini untuk bentuknya kalian udah lihat sendiri temen gue memilihnya bukan bodykit jadi gue mix Max jadi yang udah on yang udah gue milikin kayak begini nah ini artinya tadi tadinya tadinya sebenarnya udah gue modifikasi gue berhubung apa namanya error ya udah ulang lagi tapi enggak versi impression aja bagi btd ya oke untuk hotnya ada dua teman-teman yang satu ada yang kayak beginiannya yang mana gue kurang suka huthut yang banyak aksesorisnya atau yang banyak cengkelong-cengkelong nya begitu gue kurang langsung aja Nah untuk headlight enggak ada apa-apaan tapi dikasih opsi buat eh custom gitu loh maksud gue tuh kalau dikasih opsi buat custom harusnya ada dong pilih gitu ya Aduh emang aneh pokoknya anbon itu gitu ya tuh front bumper eh ada alkemis dan speedhunter teman gue tunjukin ya tapi gue gue pakai yang karbon tonon yang wit demen yang ada tali-talinya dulu tali gitu dan spliternya juga ada karbon 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 dan karbon jadinya numpuk tonon numpuk gak karu-karuan ini ya makanya gue enggak pasang kayak gitu Nah sama dengan wing mirror ya ring mirror ini opsi yang sangat-sangat yang tidak saya suka gitu ya karena aneh aja di seri NFS gue enggak pernah ganti-ganti wing itu apa wing mirror respion ya karena temen-temen untuk side skirtnya ada speedhunter jadinya kayak enggak nyatu gitu ya temen-temen ya sudah alkemis ini nyatu sebenernya tapi gue kurang suka makanya gue pakai kayak di karbonnya tuh temen-temen kayak gitu Oke langsung ke vendor belakang juga a speedhunter ada karbon ini seksi ya tapi kitnya yang keren itu punyanya alkemis temen-temen keren padahal side skirtnya itu itu punyanya karbon tapi pas temen-temen gitu loh jadi gue bilang unik sih untuk telet juga ada opsi buat customnya tapi enggak dikasih custom gitu ya what the hell gitu buat apa gitu lu lu ada ini dulu untuk Ruf bisa kita remove temen-temen ya jadi convertible ya tapi enggak aneh malahan nah ini platnya juga kalau udah lihat sendiri itu udah eh apa namanya gue modifikasi platnya cuman gue belum ganti ininya aja backgroundnya putih sih awalnya putih dong ya emang putih sih gue maunya putih sih kayak begini terus habis itu diffuser tuh temen diffusernya air carbon nih yang mana yang ini ini yang gue pilih ya temen-temen ya sudah carbon-carbon semuanya carbon tapi kau keren-keren temen-temen asli dah ini juga keren gitu deh kok keren-keren sumpah ini diffusernya bener-bener kayak gewanteng maksimal gitu tapi gue pilih yang ini tuh karena nyesuai nama spoiler yang gue pakai gue pakai spoiler yang siundar naik saus untuk X house temen-temen ya itu karena kalian bisa lihat sendiri yaitu kelihatannya koreng banget cowok gila nggak tuh eh jadi kayak begitu coy kewanteng parah gitu lho Nah apalagi ini no sunya gue pakai yang ini temen tapi gue pengen nyobain yang ini eh ini kayak dilihatnya kayak lebih-lebih looknya lebih keren ya Hai looknya kayak lebih-lebih lebih ganteng aja gitu ya no and gue ganteng lu Astaga ada untuk spoiler nya gue pakai a big uangnya ala-ala roket bani temen-temen ya makanya diffusernya gue sesuaiin sedikit gitu ya banyak tuh temen ada yang kayak begini nih kayak di samping itu lho temen-temen aneh ya noh kalian lihat itu nempel dimana coy Spoilernya kan yang bagian belakang kayak nggak nempel tapi dia tempelannya di tengah temen-temen Gak tahulah itu konsepnya gimana ya ini keren-keren spoiler nya noh keren-keren speedhunter nah kan asli emang keren-keren temen-temen dan nggak main-main gitu ini drag versinya terus ini bawaan temen-temen dari need for speednya ya si Voltax Suzuka Racing Voltax lagi dan alkemis temen-temen ya kayak begitu nah gue menggunakan wing yang gede ini dan karena kayak roket bani aja gitu ya menurut gue ya gila keren banget coy asli emang ganteng temen gitu loh nah untuk krimnya gue menggunakan main rim ini temen-temen 1552 formula tripis ya tiga PC seinget ini Sisi bentar bukan kan coy ini nih Sorry salah 1552 formula TR teman-teman ini yang gue pakai coba mohon maaf ya mohon maaf dan udah 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 gue gedein Nah untuk breakdisk nya gue ganti seperti biasa yang kayak begini ya dan kali pernya ganti temen-temen tiresnya aja gue ganti sama ban tarik ya karena menurut gue kitnya cocok body kitnya cocok sama ininya temen-temen tiresnya gitu gila ganteng banget deh ganteng parah hewan coba juga kita samain dulu depannya emang enggak tahu kenapa ya ini sebenarnya kayaknya emang mobilnya baru diadain di sini dulu temen-temen Oh ya untuk ukuran velgnya di bagian belakang 22 temen dan di bagian depannya 21 ya enggak sama cok enggak sama ukurannya oke enggak eh menurut gue sih ya oke-oke aja gitu ya ya oke-oke aja no kan ganteng barse apalagi warna standar aja udah ganteng temen kayak begini aja udah ganteng itu untuk redsense nya gue pakai standar aja enggak gue turunin enggak gue apa-apain karena gue pasangin air susten temen nah ini kalau tanpa air sus kayak begini Nah setelah dikasih air sus makin 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 temen kayak gitu nah sekarang untuk pen of rapnya banyak banget livery temen ya bagus-bagus keren-keren semuanya lebih-lebih keabstrak ya gue bilangnya ini lebih keabstrak ini jepangan temen-temen jepangannya masuk sih menurut gue sih menurut gue nggak masuk sih Ayo warnanya ganteng yang keren dulu eh warnanya oke oke punya sih dan ini yang gue pakai ini yang gue pakai jadi warna eh bunglon ya gue bisa bilangnya kayak gitu tuh gue ganteng aja gitu dipakainya lu coba yang lain-lain buku banyak coy ini putih nih ya sayang ada bintangnya ini kalau nggak ada bintangnya gue pakai sayangnya ada bintangnya coy itu keweren sih tapi sayang itu doang ada bintangnya coy itu kalau nggak ada bintangnya sih bau bagus banget sama ini teman-teman warna merah ini nah merah ini juga ganteng cuman eh gue kurang aja dan ya ada yang colorful kayak begini teman-teman ala-ala gua unbound lainnya ya gila keren-keren emang liverynya coy ini kayak standarnya Chevrolet Corvette deh ya ini standarnya sih keren-keren cok warna aja Cok kenapa ya ganteng-ganteng lo di mobil ini dulu ya gue pakai livery yang kayak begini teman-teman nah sekarang ke engine temen-teman engine gue udah full di kelas 392 S plus 392 tuh teman-teman partsnya juga udah mentok semuanya kalian bisa lihat sendiri ya eh no jadinya ini sayang banget sangat disayangkan karena nggak nyampe 399 398 ya mentoknya ya kayak kayak begitu sayang banget teman-teman apalagi 400 plus nggak nyampe malahan soalnya di klatsnya ini nggak ada pilihan teman-teman dan ini tuh udah 8 speed artinya speed maksimal ya top speednya kalau disini rata-rata teman-teman 372 km per jam rata-rata kayak begitu dan mobilnya terlahir nggak ngedream enggak ini ya standar aja kayak begitu dan gue tunjukin eh performa dari mobilnya ya malem coy waduh astaga kita cobain aja ya hai ini dia mobilnya tuh teman-teman aduh sayang malem coy kalau kalian ngeliat di thumbnail nanti eh kalian bakalan ngeliat versi siangnya yaitu gue banteng banget sih sumpah ya itu engine soundnya sedikit gue komentarin di awal teman-teman ya ini mobil sebenarnya salah satu the best handling di sini di handbon salah satu the best handling teman-teman tapi sayangnya mobilnya nggak ada speednya coy serius enggak tahu kenapa ya teman-teman ya ini mobilnya nggak ada speednya soalnya gue udah nyobain sekali itu eh bener-bener mobilnya nggak ada speednya coy Astaga kemarin tuh sebenarnya resya seru sih emasnya bukan kemarin tadi yang record tadi race-nya seru banget cowok nah ini muter doang ini asli deh mobilnya ada powernya coy kalau muter doang kayak begini mah berbeda cerita karena ini kayak balap nggak ada traffic ya maksudnya traffic nggak ada keren temen dari traffic gitu ya ntar gue coba kalau kelar di sini ya yang ada trafficnya gitu dan RPM-nya kalian lihat sendiri temen-temen cuman berapa itu 6500 temen-temen RPM-nya asem banget ya makanya gue bilang mobilnya emang the best handling ya gue bilangnya ya emang temen-temen nggak nyacat gue ya main linknya serius tapi powernya nggak ada coy sumpah kayak mobilnya ada power sama sekali Hai tadi gue cobain ngeris ya gue posisi terakhir temen-temen itu di kelas ini ya di kelas ini ya ya maksudnya dan jarak dari gue yang ke posisi eh itu nyampe satu kilo yoi hehehe bener-bener ngeselin mobilnya asli dah nggak ada power sama sekali coba asli kayak gini ini dulu oh iya waduh ini karena gue mainnya di hard juga ya temen-temennya jangan disamakan sama eh gameplay normal atau isi ya semuanya gue kalau nggak gini kan nggak bisa tahu bener gitu ya eh ininya ya kekuatan mobilnya itu lu masih gini pastaga ya kayak begini tuan mobilnya lo ngejar nggak kuat coy jadi untuk kelas eh S plus ya menurut gue sih enggak sih temen-temen ha hampir selip gue nggak bisa udah ngejar si misunya nggak kuat gitu pokoknya hehehe emang-emang apa ya gulang ya sampah lah untuk speednya ya maaf nih sebenarnya mobil baru ya di series network speed ya untuk handlingnya teman-teman udah kan ini selain mx5 ini mx5 ya itu 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 kompleks masnya komplit paket komplit dia si mx5 ya yaitu paket komplit temen-temennya handlingnya enak speednya dapet gitu ya itu udah itu mobil terbaik gitu di unbound dulu ya mati lu aja dulu kita turun di sini coy seweru turun di sini jok no gua temen aja gitu loh turun di sini tuh wih masih dikejar cok wah bener-bener gue kira udah ngejar gitu kan bentar gue mau nyobain balap di satu lagi gitu loh kenapa nih polisi nggak lolos bentar gue lolosin dulu tuh abis itu kita ke next race ya Oke gue udah di tracknya tuh temen baik-baik pas banget ini corner King ya gila keren banget ya kalau siang ya temen-temen ya warnanya gue demen banget coy kayak nih ujian ini gelap ya oke gas lah dan ini pas banget soalnya corner King temen-temen dulu jadi emang mobil ini emang kayaknya desain kutus gue kayak begini rek-rek yang banyak-banyak ini belokannya tapi ya begitu handlingnya enak nggak ada powernya itu buat apa gitu ya maksud gue deh Astaga itu kenapa diberhentiin disitu cok kenapa AI nya nggak kena itu ya nggak kena cutscene yang mati ya kayak gitu loh maksud gue deh udah harusnya kena dong gitu pusat dah ada polisi juga ikut-ikutan cok oke satu bar aja biasa satu bar kayak begini udah bisa enjoy gitu enak temen-temen anteng mobilnya gimana ya tapi nggak ada powernya coy asli dah kalau kan handlingnya bener-bener smooth banget cok kalau kalian pengen eh apa namanya ngendarain mobil ini santai slow santai gitu ya bisa tuh temen-temen iii tapi iya bukit lookout Percuma nggak ada powernya ya handling doang bermain buat apa coy gue tau juga gedehea wewewewewewewewewewewewewewewewe Dham Engine bulu Gak bisa coi Emang mobilnya coi Gak ada powernya coi Hah elah Bingung lah gue emang mobil ini Udah usah dah Balik-balik tuh Gue ngewe Bingung gitu loh Maksudnya kayak Enggak Gak usah gini-gini amat gitu ya handlingnya ya Bener nih Bagus banget emang handlingnya Tapi ya Please lah gitu loh Mati lah Masa ya begini coy Paling nyerempet doang Gue udah kena cutscene kayak gitu tuh Sedangkan AI nya enggak dong Cula sewar Gak di forja gak di unbound gitu Culasin mulu gue Ayo polisi ngikutin gak loh Gila sih kalau lo ngikutin Gue kira pagirnya bisa tubruk cuy Ternyata gak bisa ditubruk pagirnya Astaga 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 gue kemana ini coy Malah keantah-berantah Tidak gitu temen-temen ya Intinya mobil ini tuh emang Didesain dengan handling terbaik Temen-temen Tapi gak ada speednya Jadi kayak Gak worth it buat di Di bawah online juga Gak worth it gitu ya Di offline aja menurut gue Kalau emang buat balap sih Gak mampu ini coy Kelasnya juga di Gak nyampe gitu 400 plusnya gak nyampe coy Waduh udah Gak Gak Cuman buat ini aja Udah punya-punyaan aja Jadi menurut gue gak perlu dibeli Gak perlu dimodif juga gitu ya Meskipun ini mobil baru ya Menurut gue ya Gak usah lah Gak usah ini Jadi udah temen-temen Kayaknya video kali ini Sudah dulu Semoga kalian terribur pasti ya Jangan lupa di like Jangan lupa di saya Sebarin yang banyak Biar makin-makin nonton bassnya Dan Yap gue aja belum ngepamit dulu nih cuis Sampai Jumpa yang next Video